Segera download Quran Terabur Tafsir dalam genggaman Anda Allahumma salli adihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwani Pada ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala Kita menanjutkan bahasan kita dari Tafsir Surat Al-Mu'minun Dan kita masuk pada ayat ke-23 Iaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya Lalu ia berkata Hai kaumku Sembahlah oleh kaum Allah Semata karena sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu Selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan Tentang nimat-nimat yang Allah berikan Berupa diturunkannya hujan Berupa nimat-nimat tumbuh-tumbuhan Buah-buahan Kemudian juga berupa hewan Demikian juga buah tin Dan yang lainnya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Di akhir penyebutan nimat tersebut Allah mengatakan Di atas hewan-hewan kami mengangkut kalian Kalian diangkut di atas hewan-hewan Demikian juga Dan di atas kapal kalian juga diangkut Setelah itu Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam Kisah Nabi Nuh alaihissalam Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkait dengan firman Allah juga Wa'alal fulki tuhmalun Bahwasannya kalian diangkut di atas kapal Karena kapal yang pertama yang dibuat Sebagaimana pendapat sebagian ulama adalah kapal Nabi Nuh alaihissalam Kapal yang pertama yang dibuat adalah kapal Nabi Nuh alaihissalam Dan itu adalah nimat Yang kita rasakan sampai sekarang ini Dengan berbagai macam kemajuan dalam pembuatan kapal Dahulu kapal sangat sederhana Yang pertama yang dibuat oleh Nabi Nuh Kami angkat Nuh di atas papan-papan dan paku-paku Yaitu kapal yang sangat sederhana Kemudian juga disebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam Terkait dengan orang-orang kafir Quraish Mekah Karena kita tahu bahwasannya surat Al-Mu'minun adalah Surat Makiah yang diturunkan di fase dakwah Nabi di Mekah Dan ketika itu Nabi SAW dituduh sebagai orang gila Demikian juga Nabi SAW tidak diakui kerasulannya Dan orang-orang kafir Quraish mengatakan Datangkanlah malaikat yang sebagai utusan dari Allah SWT Kami tidak menerima kalau utusan dalam bentuk seorang manusia Kemudian juga tuduhan-tuduhan yang lainnya Dan itu mirip dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihissalam Nabi Nuh alaihissalam juga dituduh Sebagai orang gila Kemudian juga Dituduh ingin cari kekuasaan Dan juga tidak diakui kerasulannya Dan kaum Nabi Nuh ingin agar diturunkan malaikat Sebagaimana yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW Maka Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam Kepada Nabi Muhammad SAW Agar sebagai pelipur lara Tasliyah Tasliyah maksudnya pelipur lara bagi Nabi SAW Kalau Nabi didustahkan oleh kafir Quraish Mekah Maka demikian juga Sebelum Nabi Muhammad SAW Telah banyak Nabi-Nabi yang didustahkan Dengan syubhat yang sama Dengan tuduhan yang mirip Dengan tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW Di antaranya adalah Kisah Nabi Nuh alaihissalam Kita bacakan Allah SWT berfilm Walauqada arsalna nuhan ila kaumihi Sejujurnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya Sebagaimana Muhammad SAW diutus kepada kaumnya awalnya Itu kepada kaum Quraish Kemudian dia berkata Ya kaum ibudullah hamalakum min ilahin ghairuh Wahai kaumku Sembahlah Allah semata Tidak ada yang berhak Yang kalian sembah Melainkan Allah semata Dan kita tahu bahwasannya Nuh adalah Awalu rasulin ursida ila ahlil ard Sebelumnya dalam hadis sahih Bukhari Nuh adalah rasul yang pertama Yang Allah utus kepada penghuni bumi Karena antara Nabi Nuh dan Nabi Adam AS Dan Nabi Adam AS Kemudian Nabi Nuh jaraknya sekitar ashrat kurun Ada 10 generasi Tetapi selama 10 generasi tersebut Tidak terjadi kesyirikan Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman kaum Nabi Nuh AS Disitulah tercorenglah tawhid Sebelumnya Sebelum Nabi Nuh Telah terjadi kemaksiatan Ada pembunuhan Sebagaimana qabil membunuh habil Mungkin ada pencurian Mungkin ada perzinahan Mungkin ada kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak Tetapi baru terjadi kesyirikan Di zaman kaum Nabi Nuh Sebagaimana Pernah kita jelaskan secara panjang lebar Dalam kisah Nabi Nuh Atau juga tafsir surat Nuh Maka Allah utus Nabi Nuh AS Untuk memperingatkan kaumnya Agar tidak melakukan kesyirikan Makanya Nabi Nuh berkata U'budullaha Ma lakum min ilahin ghairuh Sembahlah Allah semata Tidak ada Sesembahan yang lain Bagi kalian selain Allah Afalatat takun Tidakkah kalian Bertakwa Tidakkah kalian Bertakwa Tidakkah kalian Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidakkah kalian Kawakir Diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun apa jawaban Kaum Nabi Nuh AS Faqala Al-Mala'ul ladhina kafaru Min qawmihi Ma hadha ila basharu Mislukum Yuridu an yatafadhala Aleykum Walau sya'allahu La'anzala mala'ikatan Ma sami'na bihada Fi aba'inal awalin Maka berkatalah Para pembesar-pembesar Yang mereka kafir Al-Mala' Sebagaimana pernah kita jelaskan Al-Mala' Artinya adalah Para pembesar Yaitu Sekelompok orang Yang menarik perhatian Yang kalau orang Melihat mereka Maka Mata mereka terpenuhi Dengan melihat mereka Jadi Yamla'u al-Ain Al-Mala' diambil Yamla'ul-Ain Yaitu memenuhi pandangan Karena kalau orang Melihat mereka Maka Mereka akan fokus Karena terpesona Melihat Karismatik mereka Ini intinya Mereka orang-orang terpandang Di zaman kaum Nabi Nuh Ashraf Orang-orang mulia Orang-orang terpandang Dan mereka yang Paling menentang Da'wan Nabi Nuh Alaihissalam Sementara Nabi Nuh Alaihissalam Yang mengikuti beliau Banyak orang-orang miskin Maka Allah berkata Maka berkatalah Al-Mala' Orang-orang Yang Yang kafir Di antara Kaum Nabi Nuh Alaihissalam Mereka membantah Nabi Nuh Tidaklah Nuh ini Kecuali Hanyalah manusia Seperti kalian Dia hanya ingin Menjadi orang Yang lebih tinggi Dari kalian Menjadi Orang pemimpin Yang dimulakan Di antara kalian Walau Shia'allahu La'anzala Mala'ikah Kalau Allah berkendak Tentunya Allah akan Mengutus Malaikat Tidak perlu manusia Seperti kalian Seperti Nuh Kami tidak pernah Mendengar Yang seperti ini Dari nenek moyang Kami yang terdahulu Tidak pernah Sini perhatikan Ketika Nabi Nuh Berkata kepada kaumnya Tidak ada sembahan Selain Allah Pakai yang tidak bertakwa Allah berkata Maka berkatalah Fah disini Menunjukkan tertib Tanpa jeddah Jadi kalau kata gandeng Ada wa Ada fa Ada summa Kalau wa Gandeng Sekedar digandeng Wa artinya dan Sekedar digandeng Tanpa ada Urutan Kalau fa dan summa Maka dan kemudian Maka ini Menunjukkan digandengkan Tapi dengan Urutan Nah kalau summa Digandengkan dengan urutan Ada jeddah waktu Misalnya saya katakan Ja'a muhammadun Summa khalidun Datang muhammad Kemudian khalid Berarti antara kedatangan Muhammad dan khalid Ada jeddah waktu Tapi kalau saya Mengatakan pakai fa Iaitu lalu Ja'a muhammadun Fa khalidun Datang muhammad Lalu khalid Menunjukkan antara Kedatangan muhammad Dan khalid Tidak ada jeddah Meskipun Ada urutan Muhammad dulu Baru khalid Jadi fa Menunjukkan Urutan tanpa jeddah waktu Ketika Nabi Nuh Alayhi salam Berkata kepada mereka Afalatat takun Tidak kekalian bertakwa Meninggalkan kesyirikan Ini menunjukkan Mereka berbicara Tanpa berfikir panjang Mereka berbicara Apa yang terbetik Di otak mereka Maka mereka langsung Ucapkan Dengan ucapan-ucapan Yang muncul Dari ulisan mereka Kenapa? Karena mereka kafir Maka mereka langsung Ngomong tanpa berfikir panjang Intinya bisa bantah Nabi Nuh Yang buat mereka Mengucapkan itu semua Karena mereka kafir Karena kekafiran mereka Sehingga mereka berani Menuduh Nuh Dengan tuduhan Tidak-tidak Kata mereka Mahada Illa basharu mislukum Ini hanyalah manusia Seperti kalian Dan ini perkataan Bukan cuma Kaum Nabi Nuh Alayhi salam saja Ini adalah perkataan Orang-orang kafir Pada umumnya Mereka Tidak percaya Kepada para Rasul Yang datang dalam bentuk manusia Seperti Allah sebutkan Dalam surat Ibrahim Para kaum Yang diutus kepada mereka Para Rasul Kaum-kaum mereka berkata Kata mereka Wahai para Rasul Kalian hanyalah Manusia seperti kami Kalian itu hanya ingin Menghalangi kami Untuk beribadah Kepada sembahan nenek moyang kami Maka datangkanlah Dalil yang jelas Bahwasannya kalian utusan Allah Maka para Rasul menjawab Qalatlahum rusuluhum Innahnu illa basharu mislukum Walakinna Allah Yamunna ala maya sya'u Min ibadih Maka para Rasul menjawab Memang benar kami Adalah manusia seperti kalian Tetapi Allah Dengan karunianya Memilih kami Walakinna Allah Yamunna ala maya sya'u Min ibadih Tapi Allah Dengan karunianya Memilih kami Di antara hamba-hambanya Untuk mendakwahi kalian Sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mereka tidak mau Ketika Rasul dari kalangan manusia Kemudian setelah itu Mereka tambahkan lagi Subhat lagi Pertama subhat pertama Kata mereka Nuh adalah manusia Yang kedua Yuridu an yatafadhala alaikum Nuh itu Berda'wah itu bukan apa Tapi hanya dalam rangka Untuk Menjadi pemimpin kalian Subhat yang ketiga Kata mereka Walau sya'Allah Kalau Allah berkendak Maka Allah akan turunkan Malaikat Allah akan turunkan Malaikat Jadi mereka mengakui Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Hanya saja Mereka Ragu Tidak mengakui bahwasannya Nuh alaihissalam Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita disini subhat Subhat kaum Nuh Yang pertama Nuh hanya manusia Nuh alaihissalam Hanya manusia Seperti mereka Yang kedua Nuh Hanya Mencari kedudukan Yang ketiga Harusnya Rasul dari kalangan Malaikat Yang keempat Kata mereka Ini tidak pernah terjadi sebelumnya Ini tidak pernah Mereka dengar Dari nenek moyang Ini subhat yang mereka Sampaikan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dalam banyak ayat Membantah mereka Ya Subhat yang mereka Sampaikan ini Namun diantaranya Ya Seperti kita bantah Nuh hanya Seperti biasa Ya Nuh hanya manusia Seperti mereka Kita katakan Justru Rasul Dari kalangan manusia Manusia Agar Bisa Dicontoh Agar bisa Dicontoh Seperti perkataan Orang kafir Quraish Kepada Nabi Muhammad SAW Ini Rasul Macam apa Jalan di pasar Makan-makan mereka Kalau bisa Diterunkan Kepadanya Malaikat Coba Dia sendiri Atau ditemani Malaikat Jadi mereka Ingin ada Malaikat Kita katakan Justru Rasul Dari kalangan manusia Agar bisa Dicontoh Itu karunia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah Sungguh Allah telah beri karunia Kepada kaum ini Tadkala Allah mengutus Seorang Rasul Dari kalangan mereka Justru Seorang Rasul Dari kalangan manusia Itu nikmat Agar kita bisa contohi Bagaimana Kalau dia sakit Bagaimana Kalau dia sehat Bagaimana Kalau dia ibadah Bagaimana Kalau dia Berkeluarga Bagaimana Kalau dia menjadi Seorang ayah Bagaimana Kalau dia Seorang pemimpin Bagaimana Kalau dia Sedang marah Bagaimana Kalau dia sedang Melawan musuh Justru Rasul Dari kalangan manusia Itulah yang Karunia Sungguh Allah telah beri karunia Kepada kaum ini Tadkala Mengutus Seorang Rasul Dari kalangan mereka Kemudian mereka berkata Nuh hanya mencari Kedudukan Jawabannya Justru Ya Justru mereka Yang Cari Kedudukan Kenapa Bisa demikian Karena mereka Takut Kedudukan mereka Akan Selesai Kalau Nuh Diikuti Mereka Takut Mereka Menolak Ya Menolak Da'wah Nuh Karena Takut Kedudukan mereka Hilang Kedudukan mereka Hilang Ini Yang jadikan Mereka Menolak Justru mereka Mencari Kedudukan Bukan Nabi Nuh Nabi Nuh Tidak mencari Kedudukan Ya Nabi Nuh Tidak mencari Kedudukan Kalau Orang-orang Pada beriman Mereka akan Ditinggal Harusnya Rasul Dari kalangan Malaikat Ini syubhat mereka Bantahannya Ya Kalau Malaikat Tidak bisa Dicontoh Kalau Malaikat Tidak bisa Dicontoh Kalau Malaikat Maka Tidak ada Iman Dengan gaib Kalau Malaikat Maka Tidak ada Beban Beban Beriman Kepada Yang gaib Artinya Nilai Ujian Hilang Nilai Ujian Hilang Ya Kalau Ternyata Allah Malaikat Selesai Semua orang Kan Beriman Adalah Allah Ingin Menguji Yaitu Agar mereka Beriman Dengan Hal Gaib Allah Manusia Mengabarkan Hal Harusnya Mereka Beriman Kalau Allah Tidak ada Ujian Padahal Allah Menciptakan Manusia Untuk Diuji Ada pun Kata mereka Kita bilang Jawabannya Pertama Nenek Moyang Bukan Dalil Dan Apa Namanya Ini Memang Memang Karena Kesirikan Baru Terjadi Karena Kesirikan Baru Terjadi Dan Nuh Rasul yang Pertama Ya Memang Mereka Tidak Pernah Mendengar Nenek Moyang Mereka Tapi Ini Subhat Mereka Yang Mereka Sampaikan Kemudian Allah Berkata Mereka Lanjutkan Subhat Mereka Untuk Menjelek Jelek Nabi Nuh Kata Mereka Sinuh Ini Tidak Alain Hanyalah Seorang Laki-laki Yang Berpenyakit Gila Maka Tunggulah Terhadapnya Sampai Tiba Waktunya Jadi Mereka Tambah Lagi Tuduhan Mereka Ini Mereka Mengatakan Nuh Orang Gila Mungkin Kita Tambahkan Disini Subhat Berikutnya Mereka Mengatakan Nuh Gila Nuh Alaihissalam Gila Itu dengan Ucapan In Hua Illa Rojulun Bihi Jinnah Kata Mereka Rojulun Bihi Jinnah Yaitu Orang Yang Ada Sedikit Gila Orang Yang Ada Gilanya Jadi Mereka Tidak Mengatakan Nabi Nuh Gila Secara Total Tapi Mereka Nuh Nuh Ada Kegila Sedikit Kegila Sedikit Sehingga Tidak Nampak Oleh Kalian Tapi Dia Ada Gila Sebenarnya Kenapa Dia Gila Saking Dia Tamak Dengan Kedudukan Ingin Diakui Maka Dia Ngaku Sebagai Nabi Sebagai Ketusan Tuhan Dia Gila Sebenarnya Ini Tuhan Mereka Nabi Nabi Nuh Mereka Sampai Sampai Nuh Nuh Mati Atau Akan Semakin Terungkap Pegilaannya Atau Mereka Nanti Akan Ketahuan Semuanya Jadi Mereka Sesumbar Bahkan Mereka Sangat Pede Untuk Menyatakan Nuh Kalau Gila Kenapa Bisa Menipu Kalau Gila Kenapa Bisa Mempengaruhi Atau Menipu Kita lanjutkan Ibu Minya Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Setelah Itu Semua Maka Nabi Nuh Berkata Ya Tuhanku Tolonglah Aku Karena Mereka Mendustakan Aku Tolonglah Aku Karena Mereka Telah Mendustakan Aku Sebenarnya Dalam Ayat Yang Lain Kata Allah Maka Nabi Nuh Berdoa Kepada Rab Nya Aku Telah Didominasi Oleh Mereka Fantasir Maka Tolonglah Aku Allah Berkata Nabi Nuh Telah Berdoa Kepada Kami Memberi Jawaban Kepada Nabi Nuh Nabi Nuh Mendoakan Agar Mereka Dibinasakan Kenapa Bukan Karena Nabi Nuh Tidak Sabar Nabi Nuh Sudah Berdakwa 950 Tahun Nabi Nuh Telah Berdakwa 950 Tahun Jadi Bukan Nabi Tidak Sabar Dia Sudah Sabar 950 Tahun Bukan Waktu Yang Singkat Itu Waktu Yang Sangat Lama Tetapi Allah Kabarkan Bahawasanya Lanyu'mina Minkawmika Ilaman Kada Aman Allah Telah Mengabarkan Kepada Nuh Tidak Akan Beriman Lagi Kecuali Yang Sudah Beriman Bersama Kamu Konon Pendapat Yang Paling Kuat Adalah 80 Orang Yang Beriman Kepada Nabi Nuh Allah Setelah 150 Tahun Allah Bilang Bahawasanya Tidak Akan Beriman Lagi Kecuali Yang Telah Beriman Setelah Nabi Nuh Tahu Bahawasanya Mereka Tidak Bakalan Beriman Lagi Buat Apa Lagi Lama Lama Sementara Mereka Terus Mengganggu Menghina Nabi Nuh Merendahkan Nabi Nuh Bahkan Nabi Nuh Berdoa Mereka Ini Tidak Melahirkan Kecuali Orang Fajir Dan Orang Kafir Artinya Apa Kau Nabi Nuh Sekian Lama Itu 90 Tahun Kalau Di antara Mereka Ada yang Punya Anak Anak Diajarin Itu Nuh Orang Gila Sehingga Anaknya Kafir Nanti Punya Cucu Demikian Juga Cucunya Diajarin Oleh Bapaknya Itu Nuh Kafir Nanti Punya Cicit Sama Diajarin Itu Nuh Kafir Ini Nabi Nuh Berkata Mereka Tidak Melarikan Kecuali Fajiran Kafaran Orang Fajir Orang Kafir Kalau Gitu Tidak Ada Manfaatnya Lagi Dan Mereka Telah Menantang Agar Diterunkan Azab Kepada Mereka Terkumpul Berbagai Macam Sebab Yang Hanya Membuat Nabi Nuh Berdoa Fada'a Rabbahu Anni Maglubum Fantasir Tolonglah Aku Dalam Ayat Yang Dalam Surat Al-Mu'minun Beliau Berkata Rabbin Surni Bima Kazabun Ya Rabbku Tolonglah Aku Ya Karena Mereka Telah Mendustakan Aku Jadi Nabi Nuh Bukan Sekedar Dia Minta Karena Mendustakan Nabi Nuh Berarti Mendustakan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mereka Kafir Jadi Ingat ya Maksud saya Nabi Nuh Bukan Bukan Minta Tolong Untuk Kepentingan Pribadinya Tidak Makanya Dia mengatakan Rabbin Surni Bima Kazabun Tolonglah Aku Karena Mereka Telah Mendustakan Aku Karena Mendustakan Aku Berarti Mendustakan Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Sangat Sabar Tapi Ada Allah Berfirman Bagaimana Cara Allah Menolong Nabi Nuh Maka Kami Wahyukan Kepada Nuh Maka Buatlah Kapal Dengan Perhatian Kami Kami Selalu Mandang Engkau Wahy Nuh Wahy Wahyu Dari Kami Kami Selalu Beri Bimbingan Dengan Wahyu Dari Kami Kalau Telah Datang Keputusan Kami Yaitu Azab Dan Tanur Sudah Mengeluarkan Tanur Yaitu Alat Untuk Bakar Roti Alat Semacam Tanur Yaitu Semacam Bulatan Dalamnya Kosong Kemudian Dikasih Panas Di bawahnya Dipanasin Di Australia Juga Banyak Mungkin Kalau Bikin Atau Seperti Model Bikin Pizza Dimasukkan Di Australia Banyak Di Saudi Juga Banyak Masukkan Pizza Ini Namanya Tanur Itu api Untuk Membangkang Membakar Atau Memanggang Roti Atau yang lainnya Dan Tanur Telah Memancarkan Air Maka Masukkanlah Kedalam Bahtera Tersebut Sepasang Dari Tiap Jenis Dan Juga Keluarga Terima Kecuali Orang Orang Yang Terah Ditetapkan Akan Ditimpa Adab Di Antara Mereka Dan Janganlah Kau Berbicara Dengan Aku Tentang Orang Orang Yang Zolim Karena Mereka Itu Akan Ditinggalamkan Saatnya Kemudian Allah Menurunkan Adab Kepada Kaum Perhatikan Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Anis Na'il Fulk Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Isna'il Fulk Bi A'yunina Wa Wahyina Buatlah Kapal Buatlah Bahtera Dengan Mata Kami Dengan Mata Kami Maksudnya Dengan Perhatian Kami Dengan Pengawasan Kami Karena Allah Mahal Lihat Karena Kami Ya Karena Kami Melihatmu Wahyina Dengan Wahyu Kami Wahyu Kami Yaitu Bimbingan Kami Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suruh Membuat Bahtera Ya Nabi 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 Tidak Perlu Khawatir Karena Allah Mengatakan Bia Yunina Kami Senantiasa Mengawasimu Karena Bahtera Ini Konon Seben Mengatakan Ini Bahtera Yang pertama Kali Dibikin Ya Kapal Yang pertama Kali Dibikin Dan Sangat Sederhana Dibuat Dibuat Kalau Orang Tanya Siapa Penemu Penemu Kapal Jawabannya Nabi 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 Dalam Mait Yang lain Wa hamalnahu Ala Zati Al-Wahin Wadusur Kata Allah Zati Al-Wahin Wadusur Yaitu Apa Namanya Papan Dan Paku Sangat Sederhana Makanya Nabi Nabi Disuruh Bikin Kapal Dan Itu Butuh Waktu Harus Ngambil Pohon Ini semua Dengan Pengawasan Dari Allah Subhanahu Wa wahina Dibimbingan Kami Kata Para Ulama Kenapa Karena Harus Dibimbing Karena Nuh Tidak Tau Cara Bikin Kapal Tidak Tau Cara Bikin Kapal Makanya Butuh Bimbingan Setelah Allah Mengatakan Ini Jadi Bahan Ejekan Nabi Nuh Ketika Bikin Kapal Dan Ketika Itu Disebutkan Dalam Surat Hud Adalah Musim Bawasanya Musim Kemarau Musim Kemarau Ngapain Bikin Apa Nuh Kapal Kapal Itu Apa Kapal Adalah Alat Yang Semacam Rumah Di Atas Laut Jadi Mereka Mengejek Nabi Nuh Setiap Kali Ada Orang Lewat Pembesar Lewat Nabi Nuh Mereka Nabi Nuh Jadi Mereka Sengaja Lewat Nabi Nuh Ngapain Nuh Sudah Berhenti Da'wah Gila Semua Tuduhan Ngapain Bikin Kapal Kapal Ngapain Rumah Di Atas Air Air Dari Mana Datangnya Sekarang Musim Kemarau Ngapain Gila Macam Tuduhan Ya Kala Kalian Sekarang Ngejek Kami Suatu Satu Kami Akan Ngejek Kalian Allah Mengatakan Fa'idha Jاء Amruna Kalau Sudah Datang Waktunya Perkara Kami Keputusan Kami Perintah Kami Dan Tannur Tannur Sudah Mengularkan Api Mengularkan Air Ya Kedalam Ayat Yang Allah Mengatakan Fafatahna Alayhim Fafatahna Abu Abassama Bima'in Munhamir Wafajarnal Ardu Uyunan Faltaqal Maw Al-Amin Kudir Jadi Ketika Nabi Inu Berdoa Maka Allah Bukakan Pintu Pintu Langit Turun Hujan Dengan Deras Air Tercurat Dengan Deras Wafajarnal Ardu Uyunan Kemudian Bumi Kami Jadikan Mata Air Semua Keluar Air Dari Bumi Bukan Mata Air Yang Keluar Air Tidak Semua Tanah Jadi Mata Air Sampai Saking Banyaknya Air Keluar Sampai Tanur Yang Merupakan Tempat Yang Biasanya Keluar Api Malah Keluar Air Artinya Dimana Sudah Jadi Sumber Air Keluar Makanya Allah Maka Farah Tanur Tanur Yang Harusnya Tempat Pembakaran Tempat Memang Keluar Api Harusnya Malah Keluar Air Maka Itu Saatnya Fasluk Fiham Minkul Lizzaw Jain Maka Masukkanlah Kedalam Bahtera Tersebut Pasang Pasangan Dari Setiap Jenis Fasluk Yaitu Dari Salaka Salaka Artinya Diantara Artinya Adkhala Seperti Ma Salakakum Fisakar Apa Yang Buat Kalian Masuk Dalam Nereka Sakar Ini Makna Salaka Salaka Disini Kata Allah Fasluk Maksudnya Masukkanlah Masukkanlah Setiap Pasangan Dalam Kapal Kapalnya Bentuknya Seperti Apa Ada Yang Bilang Beberapa Tingkat Ini Semua Tidak Ada Yang Jelas Tapi Disebut Dalam Buku Tafsir Israel Iliat Karena Kisah Nabi Nuh Juga Terdapat Dalam Buku Buku Dipercaya Juga Oleh Yahudi Nasara Dalam Israel Iliat Dalam Perjanjian Lama Juga Kisah Nabi Nuh Kemudian Wa'ahlah Kadimikan Juga Keluargamu Anak Anak Isrimu Bawa Ila Man Sabaka Alihil Kaul Minum Kecuali Yang Telah Ditetapkan Mereka Kafir Di Antara Yang Kafir Isteri Nabi Nuh Dan Anak Nuh Adapun Isterinya Yang Allah Sebut Dalam Surat At Tahrim Mereka Berdolai Istri Dua Hamba Kami Yang Salih Tetapi Ternyata Kedua Istri Ini Berkhianat Kepada Suami Mereka Itu Kufur Antarnya Istri Nabi Nabi Nuh Ini Ujian Yang Berat Bagi Nabi Nuh Bagaimana Istrinya Kafir Dia Seorang Dai Menyuruh Kepada Tauhid Sementara Istrinya Sendiri Orang Terdekatnya Teman Tidurnya Ternyata Kafir Kemudian Juga Anaknya Yang Allah Sebenarnya Dalam Surat Hud Anaknya Satu Juga Kafir Konon Namanya Yam Konon Namanya Yam Kemudian Dia Tidak Mau Beriman Kepada Bapaknya Sendiri Dan Bahkan Ngayal Tetap Ketika Banjar Sudah Tiba Dia Tetap Ngayal Dia Berenang Dan Dia Mengatakan Aku Akan Selamat Jangan Kau Bicara Dengan Aku Wahai Nuh Tentang Orang Orang Yang Zolim Karena Kami Akan Tenggelamkan Mereka Tidak Perlu Bicara Tidak Membela Mereka Allah Sudah Ingatkan Jangan Kau Bela Mereka Orang Orang Zolim Innahu Mugrakun Sungguhnya Mereka Akan Ditinggelamkan Selain itu Allah Ajarkan Lagi Sungguhnya Jika Kau Sudah Dan Orang Bersamamu Sudah Berada Di Atas Kapal Katakanlah Kalian Segala Puji Bagi Allah Yang Menyelamatkan Kami Dari Orang Zolim Menyelamatkan Dari Orang Zolim Perhatikan Disini Nabi Nuh Disuruh Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Telah Selamatkan Mereka Dari Orang Zolim Kenapa Kau Nabi Nuh Dikatakan Orang Zolim Ada Berapa Pendapat Ini Mengatakan Karena Mereka Jadi Ada Kalimat Disini Perhatikan Allah Mengatakan Menyelamatkan 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 Dari Orang Orang Zolim Dari Kaum Yang Zolim Para Ulama Khilaf Apa Maksud Dari Apa Yang Diselamatkan Nabi Nuh Diselamat Dari Mereka Dari Apa Apa Kezoliman Yang Mereka Lakukan Ada Yang Mengatakan Kezoliman Sini Maksudnya Adalah Syirik Maksudnya Adalah Syirik Dan Nabi Nuh Diselamatkan Dari Kesirikan Kenapa Karena Ya Karena Melihat Kesirikan Di Bumi Di Bumi Menyakitkan Hati Orang Bertauhid Menyakitkan Hati Orang Bertauhid Maka Ditinjau Dari Ini Maka Nabi Nuh Selama Ini Terzolimi Terzolimi Karena Melihat Kaumnya Berbuat Kesirikan Hatinya Teriris Karena Melihat Allah Diduakan Disekutukan Dan Itu Orang Ahli Taud Seperti Itu Dia Sakit Hati Karena Dia Giroh Kenapa Tuhan Diduakan Kenapa Tuhan Disekutukan Ini Ada Maksudnya Disini Mereka Diselamat Dari Kesirikan Karena Selama Ini Kaum Nabi Nuh Tersiksa Melihat Kezoliman Kesirikan Dilakukan Oleh Kaum 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 Ada Yang Mengatakan Kezolim Sini Maksudnya Maksudnya Adalah Gangguan Mereka Kepada Kaum Nabi Nuh Kepada Kepada Nuh Dan Ini Jelas Berupa Ejekan Ejekan Hinaan Tuduhan 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 Lain Lain Jadi Nabi Nuh Dizolimi Kemudian Setelah Dia diselamatkan Sekapal Berarti Dia diselamatkan Dari perbuatan Orang-orang Zolim Allah Allah ajarkan Lagi Dan katakanlah Tempatkanlah Aku Dan tempat Tempatkanlah Aku Ya Allah Tempatkanlah Aku Pada tempat Yang diberkahi Dan Engkau adalah Sebaik-baik Yang memberi Tempat Engkau adalah Sebaik-baik Yang memberi Tempat Ini doa Selanjutnya Nabi Nuh Disuruh berdoa Anzilni Munzalan Mubarak Disini ada Dua pendapat Allah mengatakan Dan katakanlah Wahai Nuh Alayhi Sallam Wakul Rabbi Anzilni Rabbi Anzilni Munzalan Mubarak Wa Antakhairul Munzilin Ya Rabku Anzilni Rabku Turunkanlah Aku Tempatkanlah Aku Disini sebutkan Tempatkanlah Aku Di Manzil Yang berkah Di Manzil Yang berkah Munzalan Disini Perhatikan Munzalan Disini ada Dua pendapat Munzalan Ada khilaf Ada yang mengatakan Maksudnya Adalah Inzal Atau Dari Yaitu Dari perbuatan Allah Munzalan Dari Anzala Yunzilu Munzalan Yaitu Perbuatan Allah Menempatkan Dari Munzalan Munzalan itu Menempatkan Menempatkan Ada yang mengatakan Tempat Sebagai Kiraat Dibaca Manzilan Manzilan Ya Maknanya tidak Bertentangan Intinya Ya Allah Tempatkanlah aku Dengan cara Penempatan yang Baik Maksudnya Tempatkanlah aku Dengan Cara Penempatan yang Berkah Karena Engkau Sebaik Baik Yang satu Mengatakan Tempat Yang berkah Tempat Yang Berkah Ini Di antara Dua Pendapat Permasalahan berikutnya Kapan Nabi Nuh Mengucapkan Ini Kapan Nabi Nuh Al-Islam Mengucapkan Doa Ini Ada dua Pendapat Juga Dua Pendapat Yang pertama Ketika Ketika Beliau Naik kapal Beliau Mau Naik kapal Ada yang mengatakan Yang kedua Ketika Beliau Turun Dari kapal Makanya Apa Namanya Sebagian Lama Berpendapat Bahwa Sini Merupakan Doa Bisa Kita Ucapkan Kapan Saja Sebagian Mengatakan Kalau Anda Turun Dari Kapal Baca Doa Ini Sebagai Mendo Ketika Turun Dari Kapal Dia Berdoa Kalau Naik Kapal Berdoa Dengan Ini Rabbi Anzilni Munzalan Mubarakan Allah Alam Bisa Ini Pendapat Dikalangan Pada Alih Tafsir Allah Berfirman Setelah Itu Sungguh Pada Kisah Nuh Ini Banyak Tanda-tanda Kebesaran Allah Dan Sungguh Kami Kebiasaan Kami Menguji Kata Allah Perhatikan Inna Fidhalika La'ayat La'ayat Wa In Kunna Lamu Betalin Lamu Betalin La'ayat Itu Tanda-tanda Kebesaran Allah Pada Kisah Nabi Nuh Ada Tanda-tanda Kebesaran Allah Atau Keesaan Allah Banyak Tanda-tandanya Di antaranya Bagaimana Allah Mengabulkan Bagaimana Umur Nuh Yang panjang Misalnya Umur Nuh Yang panjang Banyak Sekali Ini Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antaranya Doa Nabi Nuh Yang dikabulkan Kabulkan Di antaranya Bagaimana Allah Bisa bikin Allah Membuat Banjir Yang Menutup Bumi Yang Membinas Satan Bagaimana Juga Allah Bisa Menyelamatkan Allah Menyelamatkan Kapal Yang kecil Yang Sederhana Karena Kapal tersebut Sederhana Tetapi Dia Berjalan Dengan Bismillah Imajir Wa Mursaha Ombak 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 Ketika itu Sebesar Gunung Tapi kapal tersebut Selamat Semua ini Ada tanda-tanda Kekuasaan Allah Dan banyak Pelajaran Yang bisa Diambil Dari kisah Nabi Nabi Nuh Lamu Betalin Kata Allah Kami selalu Menguji Kami selalu Menguji Maka ini Hiburan bagi Nabi Pelipur Lara Bagi Nabi Dan bagi kita Kita Yang Berusaha Beriman Bahasanya Ujian Pasti ada Bentuknya Bermacam Macem Nabi Nuh Diujud Dengan Ujian Sangat Panjang Sampai Sembilan 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 Dengan Dakwah Yang Ditolak Oleh Kaumnya Nabi Muhammad Dijud Dengan Berbagai Macam Ujian Sabarlah Unkai Muhammad Sebagaimana Sabarnya Para Nabi Nabi Nuh Setelah Dalam surat Ketika Allah Menyebutkan Kisah Nabi Nuh Setelah Bersabarlah Wahai Rasulullah Sebagaimana Sabarnya Nabi Nuh Dan juga Peringatan Bayi kita Bahasanya Memang kita Diciptakan Untuk Diuji Kami Akan Menguji Allah Tidak Menciptakan Kita Kecuali Untuk Diuji Allah Ciptakan Kehidupan Kematian Untuk Menguji Mengujimu Siapa Diantara Kalian Yang Amal Terbaik Setiap Yang Berjawab Pasti Merasakan Kematian Dan kami Menguji Kalian Dengan Kebaikan Dengan Kesulitan Dengan Kemudahan Dan Kepada Kamilah Kalian Akan Dikembalikan Dan Minta Pertawang Jawaban Diantar Diantar Allah Yang Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Apa Yang Di Antara Keduanya Kata Allah Allah Menciptakan Ini Semua Buat Apa Untuk Menguji Kalian Yang Yang Paling Terbaik Amal Maka Ibu Ibu Kita Sadar Dengan Kisah Nabi Nuh Sebagaimana Orang Terdahulu Diuji Kita Pun Akan Diuji Bersabar Dalam Ujian Tersebut Carilah Kedudukan Yang Tertinggi Di Allah Kuatkan Hati Kalau Kita Lagi Bersedih Baca Kisah Nabi Seperti Nabi Nuh Ujiannya Seperti Apa Istrinya Kafir Anaknya Kafir Kaumnya Berengsek 150 Tahun Diuji Seperti Ujian Berat Dituduh Yang Tidak Dituduh Cari Kekuasaan Dituduh Orang Gila Diejek Oleh Kaumnya Berbagai Macam Ujian Terkumpul Pada Nabi Nuh Tapi Dia Bisa Menjadi Hamba Yang Pandai Bersyukur Kepada Allah Allah Mengatakan Nabi Nuh Semuanya Hamba Nabi Nuh Adalah Hamba Yang Pandai Bersyukur Sampai Sini Saja Ibu Ibu Kajian Kita Insya Allah Kita Lanjutkan Kesempatan Yang Lain Kurang Lebih Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh